Halo, jumpa lagi dengan saya di Only Ridwan Channel. Assalamualaikum. Kali ini kita akan membahas video tutorial Corel. Di sini saya masih menggunakan Corel X7. Dan pembahasan kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat efek plastik seperti yang tampak pada monitor Anda. Efek ini biasanya banyak digunakan pada teks ya. Tapi di sini saya akan mencoba membuat efek ini pada objek-objek lain selain teks. Tapi di sini juga akan saya sampaikan bagaimana cara membuat efek ini pada teks. Ini yang pada teks, ini yang pada objek lain, ini juga pada objek lain. Di sini yang melingkar ini warna kuning. Efek ini sebenarnya sudah ada di Corel, cuma dibantu dengan Corel Photofan. Nanti akan masuk ke Corel Photofan untuk menerapkan efek ini. Ini efek yang sudah saya buat. Kalau yang ini, yang atas ini saya buat secara manual. Nanti akan saya sampaikan juga bagaimana cara membuat secara manual. Ini juga yang manual dan ini juga manual. Ini saya buat secara manual. Kalau saya geser begini, efeknya tergeser karena saya buat secara manual. Baik, kita mulai saja bagaimana cara membuatnya. Saya buka halaman baru atau saya tambah halaman baru saja di sini. Oke, saya buat menggunakan teks dulu. Penerapannya pada teks dulu. Klik Text Tool ini. Klik Text Tool. Saya ketikan misalkan plastik gitu ya. Saya besarkan. Font-nya saya ganti menjadi ini. Saya kasih warna merah. Nah, untuk menerapkan efek ini, teks ini harus diubah menjadi Bipmap. Caranya bisa ke arah menu Bipmap. Klik menu Bipmap. Convert to Bipmap. Pilih misalkan, saya pilih RGB saja. Resolusi 300. Jangan lupa ada centang ini. Transparan background dan duanya ini. Dua-duanya ada centang ya. Saya OK. Nah, berikutnya untuk bisa menerapkan efek plastik. Masih terpilih. Objek teks ini. Baru klik menu Edit Bipmap. Nanti akan masuk ke Corel Photo Pen. Nah, di sini. Nanti di Corel Photo Pen ini. Di sini kita menerapkan efek plastiknya. Menunya di sini. Efek. Tekstur. Baru pilih yang plastik. Nah, ini efeknya sudah mulai terlihat. Tinggal ada mainkan di sini saja. High Clack-nya, Depth-nya, Smooth-nya dimainkan. Misalkan kita geser ke sini. Kita kurangin. Kita tambah Depth-nya. Nah, ini bayangan hitamnya ini ya. Ini. Smooth-nya saya kurangin. Misalkan. Sesuai dengan keinginan saja. Ini saya tambah. Ini saya kurangin. Oke, ini saya tambah. Nah, ini mulai terlihat ya. Kesininya. Oke, saya tambah lagi. Nah, ini mulai terlihat. Ini saya tambah lagi di sini. Nah, ini mulai terlihat. Seperti itu. Ini bisa dikurangin lagi. Gini. Nah, ini kalau misalkan efek bayangannya tidak begitu kita lihat atau tidak begitu kita tunjukkan. Nah, atau saya tambah sedikit. Nah, begini. Oke. Kalau sudah cukup seperti ini. Kalau kurang, tambahin lagi. Gak apa-apa. Nah, ini. Nah, seperti itu. Atau ini saya tambah lagi. Nah, ini. Kalau ini kita buat 100, warnanya akan, warna asli merahnya akan berkurang ya. Saya kurangin saja. Kalau saya buat di sini. Nah, yang ini. Light color-nya ini. Untuk yang efek plastiknya ini. Misalkan saya kasih kuning. Nah, ini jadi kuning ya. Di sini kuning. 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 Tinggal disesuaikan saja. Kita kembalikan ke putih ya. Sudah ini tinggal diatur. Posisi ininya. Efeknya. Misalkan saya balik begini. Nah, di ke bawah. Gitu ya. Ke bawah. Tadi kan di sini di atas. Sekarang ke bawah. Tinggal diatur saja posisinya. Oke. Kalau sudah di oke. Berikutnya kita tutup Corel Photo Pen-nya. Di close saja di sini. Ada pertanyaan seperti ini. Kita simpan. Save atau Yes. Nah, kembali ke sini. Nah, ini efek plastiknya sudah terlihat. Seperti ini. Nah, ini menggunakan Corel Photo Pen. Cepat dan mudah. Tapi kalau kita buat secara manual. Sebenarnya bisa seperti ini. Misalkan saya ketikkan lagi. Plastik ya. Kita buat secara manual. Ini saya ubah font-nya. Samakan saja. Kasih warna merah. Kalau manual itu begini buatnya. Dengan menggunakan ini. 3 point kurpe. Saya klik di sini. Tarik begini. Buka begini. Baru taruh di sini. Begini. Kasih warna putih. Nah, ini yang manualnya. Misalkan di sini lagi. Kita klik di sini. Tahan. Baru kita lengkungkan. Klik lagi di sini. Titiknya. Tahan. Geser ke sini. Baru lengkungkan. Nah, ini yang manualnya. Nanti kita akan coba buat. Seperti yang ini. Yang nomor 2 ini. Nah, ini. Begini. Nah, kalau yang di sini biasanya. Kalau yang objeknya lurus begini. Saya buatnya sih begini biasanya. Begini. Saya kebawahkan begini. Lihat di sini. Klik tahan. Geser ke sini. Saya buka begini. Nah, yang ini. Saya tarik di sini. Saya buat begini sih biasanya. Nah, gini aja. Kasih warna putih. Nah, untuk menerapkannya biar terlihat alami. Diblok semua. Hilangkan garisnya. Klik kanan pada tanda silang. Untuk menghapus garis ya. Seperti ini. Baru di-convert menjadi bitmap. Bitmap. Convert to bitmap. 300 juga. Jangan lupa dicentang dua-duanya ini. Baru di-ok. Nah, berikutnya kita blur. Bitmap. Blur. Gaussian blur. Nah, ini seperti ini. Ini hasilnya. Kalau kurang, kita tambahin blur-nya. Nah, seperti ini. Kalau kurang, kita tambahin lagi. Nah, seperti itu. Tinggal di-ok. Nah, ini yang cara manualnya. Tinggal Anda sesuaikan sesuatu saja. Kalau Anda mau yang cara cepat. Yang ini. Kalau mau cara manual, seperti ini. Tinggal untuk bayangannya kita kasih bayangan dengan cara kita duplikat saja. Ctrl D pada keyboard. Baru kita kasih warna hitam. Ini kita pindahkan ke bawah. Caranya. Ctrl baru pack down pada keyboard. Pindahkan ke bawah. Nah, gitu ya. Tinggal kita geser ke bawah sini. Nah, seperti itu. Kalau terlalu lebar, kita sempitkan. Nah, gitu. Kalau terlalu hitam, tinggal diubah ke abu-abu sedikit. Atau hitamnya kita kurangin. Nah, begini. Kalau kurang, tambahin lagi. Nah, begitu. Tinggal yang ini kita buat lagi. Simple caranya. Dengan menggunakan 3 point kurupa. Dari sini, geser ke sini. Bengkokin begini. Dari sini, geser ke sini. Saya bengkokin begini. Ya, kan? Dari sini saya buat begini lagi. Gak apa-apa deh. Begini. Di sini, ke sini. Nah, gitu. Kasih warna putih. Tinggal hilangkan garisnya. Berikutnya di sini lagi kita buat. Sama. Dari sini. Dari sini. Kesini deh. Ujung-ujung sini aja. Nah, gitu. Sini, kesini lagi. Nah, kasih warna putih lagi. Nah, caranya yang lain sama. Sama. Di sini juga ada. Di sini kita buat ya. Begini. Begini. Nah, kasih warna putih juga. Tinggal dihilangkan garisnya. Blok semua gini. Baru klik kanan pada. Mohon maaf. Klik kanan pada tanda silang. Oke. Di blok lagi semua. Convert to. Ini blok semua. Bitmap. Convert to bitmap. Baru. Ini kita centang. Jangan lupa. Caranya sama dengan cara yang awal. Oke. Baru di blur. Bitmap. Blur. Gaussian blur. Nah, ini. Seperti ini. Ini yang cara manual. Ini cara cepat dengan menggunakan Corel. Nah, kalau pada objek ini. Ini saya buat caranya manual. Soalnya berbeda kalau kita menggunakan yang cara dengan menggunakan Corel Photo Pen. Misalkan saya buat. Ini ya. Saya buat ya. Ini saya ambil begini. Ini atau saya buat ulang dari awal aja. Saya geser begini. Saya buatnya menggunakan ini. 3 point. Dari sini ke sini. Saya buat begini. Engkok begini dulu. Dari sini ke sini. Engkok begini dulu. Nanti tinggal kita sesuaikan saja. Begini. Dari sini. Engkok begini. Dari sini. Kesini. Nah, gitu ya. Baru kita edit. Ini double klik aja. Oke. Yang ini kita sempurnakan. Langkungannya. Biar benar-benar bulat. Kita sempurnakan. Oke. Begini saja dulu. Nah. Ini buatnya. Saya ambil dengan cara manual. Dan cara yang menggunakan menu di Corel Photo Pen. Kita saya copy begini ya. Saya kecilin dulu semuanya. Nah. Kesini. Saya kasih warna yang sama. Ini saya kasih warna. Ini sama juga. Saya kasih warna yang ini juga. Sama. Nah. Begini. Kita buat. Ini saya sempurnakan lagi dikit dulu. Eh. Bisa sempurna. Oke. Saya buat dengan cara. Menggunakan Corel Photo Pen. Ini saya convert dulu menjadi bitmap. Hilangkan dulu garisnya. Klik kanan pada tanda silang. Ini. Bitmap. Convert to bitmap. Ini. Jangan lupa ada centang. Oke. Baru klik. Edit bitmap. Akan masuk ke Corel Photo Pen. Begini ya. Efek. Tekstur. Baru plastik. Nah. Efeknya seperti ini. Jangan digeser. Dimainkan. Oke. Seperti ini ya. Oke. Saya close. Baru saya yes. Nah. Ini yang menggunakan. Corel Photo Pen. Tapi saya ini akan saya buat menggunakan teknik manual. Dengan menggunakan ini. Three point kurva. Dari sini. Geser ke sini. Ingkukin ke sini. Dari sini. Geser ke sini. Ingkukin begini. Kasih warna putih. Ini juga sama yang ini. Ini. Geser ke sini. Ingkukin begini. Geser ke sini. Ingkukin begini. Jangan sampai lepas titiknya saat kita menggeser. Karena kalau lepas tidak bisa diwarnai nanti. Nah begini. Tinggal dihapus garisnya. Tekan sip. Pilih yang satunya. Klik kanan pada tanda silang. Baru pilih. Bitmap. Convert to bitmap. Jangan lupa transparan backgroundnya di centang. Baru bitmap. Blur. Baru gaussian blur. Nah ini. Kalau kurang ngeblur ditambahin. Oke. Kalau kurang ditambahin lagi. Oke. Nah ini. Saya hapus garisnya. Dengan tanda silang. Klik kanan pada tanda silang. Kalau mau ngeblur ini. Ini misalnya. Klik kanan pada tanda silang. Nah ini yang. Cara. Manual. Seperti yang saya buat yang ini. Saya buat dengan cara manual. Ini juga cara manual. Ini cara yang menggunakan Corel Photo Pen. Kalau Anda ingin membuat efek plastik. Saran saya. Aplikasi lain yang Anda buka. Silahkan ditutup dulu. Karena saat masuk ke Corel Photo Pen. Agak berat ya. Agak berat. Nanti bisa. Apa namanya. Corel akan tertutup. Tapi akan lebih bagus. Kalau itu. Buatnya. Tidak. Tidak full. Apa namanya. Tidak full objeknya. Seperti ini ya. Seperti ini. Saya buat. Contoh lain ya. Dengan menggunakan efek. Plastik. Dengan menggunakan. Corel Photo Pen. Misalkan. Saya buat sebuah. Kotak seperti ini. Saya lengkungkan begini. Nah dengan menggunakan. Kontur. Saya akan buat lagi. Lingkar di dalamnya. Seperti ini. Baru. Diklik. Nah gitu ya. Dipisah. Klik kanan. Break. Kontur group apart. Ini. Memisah ini. Objeknya. Oke. Baru kita lubangin. Objek yang besar ini. Dengan objek yang kecil. Pilih objek kecil. Tekan shift pada keyboard. Pilih objek besar. Baru kita trim. Nah ini berlubang. Nah ini berlubang. Kalau saya hapus. Ini terus saya kasih warna kuning. Nah dia berlubang begini. Warnanya tidak full. Nah kalau misalkan kita buat. Yang full. Itu nanti efeknya kurang. Bagus ya. Misalkan begini. Nah begini. Anda kan bisa lihat bedanya. Seperti apa. Nah ini. Saya hapus semua garisnya. Klik kanan pada tanda silang. Begini. Nih. Saya akan menerapkan efek. Dengan menggunakan Corel Photo Pen. Convert menjadi bitmap. Ini sama juga. Convert menjadi bitmap. Nah yang ini. Saya edit bitmap. Klik tombol edit bitmap. Baru pilih efek. Tekstur baru plastik. Nah ini seperti ini ya. Oke. Saya close. Yes. Yang ini. Ini bitmap. Edit bitmap. Nah ini kan lama nih ya. Masuknya ya. Jadi saran saya saat Anda menggunakan efek ini. Tutup semua aplikasi-aplikasi yang terbuka. Anda fokus di satu aplikasi yaitu Corel ini saja. Nah oke. Berikutnya. Pilih menu efek. Tekstur. Baru pilih plastik. Nah hasilnya seperti ini. Oke. Baru di close. Corel Photo Pennya. Baru di yes. Nah ini hasilnya. Ini tanpa dilubangin. Ini yang dilubangin. Jadi seperti itu. Akan lebih terlihat. Bagus saat dilubangin ya. Makanya efek plastik ini. Sangat bagus. Kalau diterapkan pada objek teks. Gimana? Mudah dipahami bukan? Bagaimana cara membuat efek plastik. Dengan. Menggunakan Corel Photo Pen. Atau secara manual. Nah semoga tutorial ini bermanfaat untuk Anda. Dan jika tutorial ini bermanfaat. Untuk Anda. Jangan lupa klik tombol like. Atau suka. Dan jika Anda ingin berlangganan tutorial saya selanjutnya. Jangan lupa klik tombol subscribe. Atau berlangganan. Dan tentunya gratis. Jumpa lagi di tutorial-tutorial saya selanjutnya. Sukses selalu untuk Anda. Jangan lupa klik tombol like. 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 Terima kasih.